selamat pagi, selamat senang, selamat malam buat teman-teman yang jangan nonton video ini welcome back to my youtube channel oke, udah lama banget, aku gak bikin video jangan karena kesibukan aku di dunia nyata, sehingga aku jarang bikin video oke, pada video kali ini ada sebuah program baru di channel youtube aku, yaitu disini aku akan ngomongin tentang barang-barang kuno atau barang-barang yang pernah ngetrend pada waktu kala itu tapi sebelum itu, silahkan kalian klik subscribe terlebih dahulu, yang buat belum subscribe, silahkan subscribe dulu baiklah, pada video kali ini kita akan membikungkan kids jaman now ya bukan, jadi hari ini kita akan ngobrolin, bernostalgia tentang apa ya, gadget yang pernah ngetrend jaman dulu tahun 80, tahun 90-an buat kalian yang seumuran dengan aku yang pasti kalian gak asin dengan gadget atau barang yang akan kita bahas kali ini oke, daripada kelamaan, langsung aja kita akan bahas aja oke, di depan kalian sudah kita sudah terlihat berbagai macam gadget-gadget zaman dahulu barang-barang yang pernah nge-hits di tahun 90-an tahun 80-an agak lah kita akan bertostalgia kita akan mengulik memori-memori tentang kenangan tentang barang-barang yang ada di depan kita ini barang-kali kalian punya kenangan indah buat bersama gadget atau barang-barang seperti ini yang pertama ya sebuah kamera analog jaman dulu sebelum digital menyerang pasti kalian pernah gak asing dengan kamera analog jadi ini adalah kamera Canon Canon EGL19 jadi ini kamera yang pernah ngetahkan tahun berapa ini ini kamera buatan tahun 60-an dan sekarang tahun 2019 jadi sudah berapa tahun jadi disini adalah kamera yang benar-benar manual jadi kalian harus pakai film seperti pakai film diisi dengan film dikokang dicekrek kalian tidak bisa menikmati hasilnya secara langsung kalian harus mencuci mendevelop terus habis itu mencetak baru bisa tahu hasilnya jadi disini memang benar-benar manual gak ada baterai jadi kalian harus mengatur speed, aperture secara manual kita selanjutnya kita adalah nah bookman jadi buat kalian yang belum tahu apa itu bookman buat generasi jaman 0 jadi bookman ini adalah alat memutar 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 kaset jaman dulu kaset dan radio jadi kalau jaman sekarang kalian bisa ingin mendengarkan musik bisa streaming bisa lewat hp langsung tapi jaman dulu ini adalah alat untuk mendengarkan musik secara portable yang terjadi kalian harus bawa ini kemana-mana terus pakai jadi taruh di card pinggang kalau jaman tahun 90-an ya tahun 90-an itu merek bookman yang paling trend saat itu adalah soning dari bookman dan iwa nah pasti yang seumuran dengan aku pasti gak asing dengan 2 merek tadi oke next lagi nah setelah di bookman nah ini adalah untuk kaset tape mungkin zaman sekarang sudah susah mencari kaset tape jadi zaman dahulu kalau kita ingin mendengarkan musik kalian harus beli kaset tape ini jadi memutarnya di pemutar kaset salah satunya tadi menggunakan bookman ini nah biasanya kebanyakan lagu yang ada di kaset seperti ini adalah lagunya semua itu bagus ya kayak zaman sekarang kita perhatikan karena banyak sekali musisi yang udah males bikin jualan kaset lagi ya karena kebajakan jadi ini adalah kaset diwa tapi sayangnya mulai tahun berapa 2005 2006 ya 2006 itu udah penggunaan kaset itu udah jarang banget karena udah tergantikan dengan digital udah pada menggunakan mp3 oke tadi udah kaset tape nah selanjutnya ada nah CD selain kaset biasanya tahun 90an itu selain para musisi selain menjual kaset tape juga menjual CD jadi ini bentuknya CD mungkin zaman sekarang masih bisa ditemuin orang jualnya CD top player-nya juga untuk karena masih bisa diputer di laptop mungkin masih bisa jadi nikmatin di laptop atau di LCD ini sebenarnya sebenarnya juga sama seperti tape sih jadi kalau dilihat ini ada lirik lagu ada ucapan terima kasih dan sebagainya nah lanjut lagi apa jangan jaman nol atau ini apa mereka bingungkan ya buat kalian yang seumuran dengan aku atau lebih tua ada yang pasti tau ini adalah bisket atau floppy disk jadi sebelum ada flash disk orang jaman dulu menyimpan data menyimpan file itu udah dalam bentuk ini bisket atau floppy disk jadi ini ukurannya cuma berapa ini sebenarnya cuma 1 MB sampai 3 MB kecil banget menyimpanannya sebenarnya disk apa diskette ini ini ukurannya kecil sebenarnya ada yang lebih gede ukurannya se gede tempe tempe banyak masan nah biasanya kalau anak kecil jaman dulu sama jaman aku kecil biasanya pakai diskette ini buat melihat matahari jadi caranya ditarik terus kita arahkan ke matahari jadi kita bisa melihat warna matahari bentuk matahari oke lanjut lagi nah ini adalah film roll film jadi seperti tadi yang gue bilang untuk menggunakan sebuah kameran jaman dulu kita harus pakai roll film jaman dulu yang paling banyak digunakan roll film itu ada kodak color plus dan fuji itu biasanya yang paling banyak digunakan oke lanjut lagi disini nah nah buat kalian yang pernah kecil tahun 2000an ya pasti gak asing dengan ini buku ini nah ya seperti ini biasanya udah rusak ini ya ini adalah buku cerita dari hadiah dari susu Dinko jaman dulu ketika kita beli susu kita akan dapat hadiah buku cerita nah disini nah biasanya ada banyak dulu juga tahun 2000an pernah dibuat film dibikin film di Indonesia pagi hari minggu oke kita lanjut lagi nah ceng buat kalian yang belum tau ini apa nah ini adalah gadget tahun 2000an tahun 2005 ya ini adalah NGKID jadi dulu ini adalah HP para gamers jaman dulu jadi jaman dulu ya udah keren banget punya NGKID disini HP yang sekaligus difungsikan sebagai game nah biasanya di game yang paling terkenal di NGKID ini ada ini ada printer Excel ada Rayman Sonic tapi yang paling sering dimainkan adalah Rayman oke next lagi kita ceng ya kalian tau apa ini besar banget nah ini buat kalian yang belum tau ini adalah vinil atau piringan hitam buat generasi di atas ayahku ibuku atau lain aku pasti gak asing dengan ini nah nah bisa kalian lihat nah piringan hitam buat kalian yang belum pernah lihat piringan hitam vinil nah jangan lalu jauh sebelum kaset CD dan tape menyerang jadi orang zaman dulu kalau mendengarkan musik dia lewat ini piringan hitam ini biasanya diputer lewat gramavur atau apa ya pemutar vinil lupa namanya jadi diputer dan bisa dinikmati sebenarnya musli pun udah kuno tapi saat ini vinil lagi ngetrend lagi banyak banget musisi-musisi kaya alilasso itu juga jadi pengoleksi vinil piringan hitam seperti ini buat kalian jangan lupa ya nah jadi musik pun hitam disini temennya disini ada ini ada apa ya gak halus banget ada kayak apa ya gurratan gurratan biasanya apa aja sih yang ada di piringan hitam itu biasanya ada ini juga kayak kaset biasanya ada ada kreditnya juga lirik lagu ucapan terima kasih dan sebagainya seperti ini lanjut lagi yang terakhir nah ini jam yang ngetrend tahun berapa waktu itu jadi ini adalah jam puter maker jadi jam ini tidak menggunakan baterai kalau jaman dulu jadi jam diputer jadul biasanya kuat sampai beberapa hari nah maker kayak di film-film kalau kalian sering menonton film jaman dulu kayak film dono kasino jadul wakob dan sebagainya itu pasti pernah melihat jam maker yang putihnya kering kering seperti itu ya jadi adalah jam ini maker ini ya mungkin ini aja dulu video dari aku video kembuka untuk program baru di channel aku yang ngomongin tentang barang-barang jadul apa ya bisa dibilang barang-kelitikan barang-kelitikan ya semoga kalian suka dengan video ini semoga kalian yang punya kenangan dengan barang-barang yang aku review tadi semoga kalian bisa bernostalgia lagi terima kasih di menonton video ini jangan lupa klik subscribe ya subscribe jadi kalian cukup membantu buat aku buat support aku biar channel ini channel ini makin eksis aku Sino Pratama bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax